Amin, puji syukur pada Tuhan Ephesus pasal 2 ayat 20 sampai 22 mengatakan Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi Dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun Menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan Menjadi tempat kediaman Allah di dalam bro Saudara saudari gereja sebagai rumah Allah sedang dibangun Rumah Allah adalah masalah hayat dan kenikmatan Rumah Allah bersifat korporan dan menghasilkan kerajaan Allah Puji Tuhan sebagai tubuh Kristus gereja telah dilihatkan kembali Dan perlu bertumbuh di dalam hayat Sebagai rumah Allah gereja sedang dibangun Pertumbuhan dan pembangunan bukanlah hal yang terpisah Karena pertumbuhan tubuh adalah pembangunan rumah Allah Kristus sebagai batu penjuru Semua bangunan bayi orang Yahudi dan orang kafir Disusun bersama dan sedang bertumbuh menjadi baik Allah di dalam Tuhan Karena bangunan ini hidup Ia sedang bertumbuh Bangunan ini bertumbuh menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan Pertumbuhan gereja yang sesungguhnya sebagai rumah Allah Adalah oleh karena pertumbuhan hayat kaum beriman Haleluya Roh Allah adalah penghuninya Roh kita adalah tempat kediaman Allah Allah telah bersatu dengan roh kita Roh kita adalah tempat terjadinya pembangunan gereja Dan tempat kediaman Allah Tuhan Yesus memberkati Amin